Beacukai Pelabuhan Teluk Nibung, kota Tanjung Balai, Sumatera Utara berhasil menggagalkan penyelundupan sabu yang dibawa warga Malaysia. Tersangka menyimpan sabu di dalam sepatu untuk mengelaboi petugas. Inilah video yang direkam petugas Beacukai Teluk Nibung saat mengamankan seorang warga negara Malaysia yang kedapatan membawa narkotika jenis sabu dari negara asalnya menuju kota Tanjung Balai. Penangkapan warga negara asing tersebut berawal atas kecurigaannya petugas terhadap gerak-gerik pelaku saat keluar dari kapal feri yang tiba di dermaga Pelabuhan Teluk Nibung. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan barang bawaan menggunakan mesin X-ray, petugas tidak menemukan barang dicurigai. Namun saat petugas melakukan pemeriksaan tubuh tersangka, barulah ditemukan dari dalam sepatunya butiran kristal yang diduga sabu seberat 76,2 gram. Kepada petugas tersangka mengaku bahwa barang harap tersebut akan dibawa ke medan untuk diantarkan ke seseorang. Dasarkan analisis itu kemudian teman-teman mengatensi memantau gerak-gerik yang tersangkutan kemudian kita lewatkan dengan pemeriksaan terhadap badan tersangka baru kedapatan di dalam sepatunya ada bungkusan satu bungkusan bening berisi kristal putih. Selanjutnya untuk menyelidikan lebih lanjut tersangka diserahkan Kesatuan Narkoba Polres Tanjung Balai untuk dilakukan pengembangan. Dari Tanjung Balai, Sumatera Utara, Ulil Amri, AINIS melaporkan.